Intro Dipersembahkan oleh Silahkan Pak Tejo Bukankah kalau orang itu bekerja atas dasar fashion Atas dasar hobi Jauh lebih berguna untuk dunia Sorry, kalau Geris putri bapak tadi Gak berusaha tapi bekerja di film Mungkin bayangan saya Akan buat lahir film besar Nah apakah Pak Tejo gak berasa berdosa Menyuruh Geris Bapak tadi telah gunakan Katu saya mungkin Pak Saya tidak senang kata mungkin Saya mau Geris Be realistic Practical Yang paling nyolok Pak sekarang Saya gak boleh ikut campur lagi usahanya Pak Dia bilang Pak yuk usah repot-repot I can handle it Mengapa dia mulai tau bahwa Ini adalah mangkok piringnya Dia perlu kembangkan mangkok piring ini Mohon maaf Pak Kalau kita dasar hobi Pak Saya bila Jakarta nih Pak Jadi mantunya orang kaya Namanya Moktaryadi Tetapi Pak Saya buka Jualan Kalengan makanan Di Gangribal Pak Ya Saya jualan Bapak tak eh hobi saya Enggak Pak Hobi saya mau jadi orang kaya Pak Habitat saya adalah orang tidak punya Pak Hari ini Apapun saya punya kedudukan Saya tetap kembali ke Mahabitat And I will change Pak Saya tidak mau karena uang Saya berubah manusianya Saya tidak mau Dari tadi Bapak bicara istri anak Ya Bagaimana dengan ibu Bapak Yang sekarang sakit Ya Dokter kasih tau saya 20% Hidupnya tinggal 20% Lalu mulai Saya jaga satu hari Pak Constantly Tidak pernah absen satu hari 8-10 jam Saya jaga di rumah sakit Rumah sakit boleh jadi kesaksian Kenapa Pak Saya terus ingat mulai flashback Ibu saya besarkan itu Saya sulit Pak Penghinaan Biar banyak terima Just for me Jadi saya punya doa sama Gusti Allah begini Pak Saya bilang Kalau putra saya dan adik saya bilang gini Tahir You harus relakan Dia sudah tua kok Umur 92 You harus relakan dong Oke kok You have done all the good thing for your mother Saya bilang no Asal ada 1% chance Untuk pertahankan saya Dan saya bilang ke istri saya Saya bilang I don't mind ya To change my life to my mom Kenapa Pak Kita ini sampai hari belum bisa membalas Kebaikan orang tua Kita ada satu Foto yang kita tampilkan Ini adalah Your mom ya Pak Tahir Nah apa sih yang mungkin Pak Tahir mungkin belum sempat Apa ya namanya Apa ya Harapan Harapan dari ibu Khususnya ke Pak Tahir yang mungkin belum sempat Ibu saya sudah 6 bulan Koma ya Sudah 6 bulan koma Saya cuma pengen Asal beliau bisa bangun nih Pak Saya cuma mau ucapin satu kata aja You know We really love you So much Itu yang dulu Kita tidak sempat Kasih tau dia That's it Pak Tahir Tadi Pak Tahir mention bahwa Pak Tahir gak suka yang namanya kemungkinan Harus realistis Oke Nah tapi at the same time Sebagai seorang pebisnis Pasti kita harus decrease Dan tadi baru saja Pak Tahir juga menyebutkan Contohnya Ibu Pak Tahir Walaupun cuma punya 1% aja Berarti kan sebenarnya Lebih tidak mungkin Lebih banyak tidak mungkinnya Tapi itu tetap diperjuangkan Jadi dimana batasnya Kapan menjadi realistis Dan kapan tetap punya hope Kalau untuk ibu saya Selama masih bisa nafas Saya akan pertahankan Dulu kan saya gak pernah Peluk ibu saya Mokanya Sekarang saya bisa Karena dia gak Gitu sadar kan Jadi saya kira Gusti Allah masih Saya kasih kesempatan saya Blessing lah Which is that's part Saya appreciate Pak Tahir Kan katanya Ada filosofi Roda itu berputar Cuman kalau kata netizen Bagi orang-orang hebat Orang-orang kaya Rodanya berhenti aja Di atas Gak pernah turun ke bawah Itu gimana caranya Mungkin ada tips Ya itu kayak umur Kalau umur Kalau bisa kayak saya Kalau bisa jangan lanjut lagi Cukup Tapi kan itu Life Terus saya life There is a time Mesti ada waktu Kita harus berhenti Selalu saya ingetin saya Pak Bu Berhenti dimana It's important Saya tidak ada sesuatu Yang patut diingatkan Tetapi Saya mau lihat tiga masalah Satu Saya mau lihat Ibadah saya itu Pas Jadi Di Mata Gusti Allah Pas Centang Kedua Saya mau lihat Anak saya baik Saya gak mau lihat Anak saya jadi Anak berandal Anak gak mau Ketiga Saya mau lihat Sebagian Orang Indonesia Oleh karena Kehadiran saya Mereka punya hidup lebih baik Saya lihat tiga hal ini Tepuk tangan luar biasa Kita lanjutkan Box selanjutnya Nomor berapa Pak? Saya kan Sama istri saya Jadi saya pilih dua deh Oh dua Sepasang ya Baik Kita buka box nomor dua Kaya Kaya miskin surga neraka Nah Ada beberapa testimoni Soal impian menjadi kaya Atau berhutang Dari rekan-rekan disini Aku pilih kaya dan berhutang Kaya tapi berhutang Kaya meskipun punya hutang Karena rata-rata semua yang kaya tuh Pasti ada hutangnya Kalau berhutang tuh ada Cara buat kita untuk Kerja keras untuk melunasi 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 Kalau dalam berbisnis Misalkan Mengambil pinjaman It's okay Jadi kalaupun saya harus Kaya dan berhutang Kayak ini kita akan jadi pilihan Buat para netizen kita Pak Tahir Banyak anak-anak sekarang Itu memilih kaya dan berhutang Daripada hidup biasa Tapi gak punya hutang Nah Tanggapan Bapak Tentang hal ini seperti apa? Kalau you bicara usaha Ya pasti punya hutang Tapi tidak memikirkan Hutang itu sebenarnya dipakai untuk apa Tapi kalau kita bicara tadi Seorang perempuan bicara Dia tidak mau hutang Itu hanya umur dia Mungkin ikan satu hari Dia akan berubah Kan kalau bicara soal kaya Katanya Kuncinya Kerja 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 Tapi kalau kata generasi sekarang Abis itu kena tipes Terus kena mental Nah sebenarnya Batasan kerja-kerja seperti apa Yang bisa membuat kita jadi kaya Tapi juga tetap sehat Secara fisik dan mental Menurut saya Kesempatan ya Pada saat yang sama Punya kesempatan Itu juga sangat penting Saya cita satu kasus ya Orang kita tahu Pernah dengar Namanya Lee Kasing Orang terkaya di Hong Kong Sebelum Lee Kasing Keluar sama Namanya George Carian Ini orang Chinese Yang Dibesarkan dari Singapura Dan pindah ke Hong Kong Apa yang dia lakukan Dia adalah Beli property sebanyak mungkin Jadi Dia kerja Spekulasi property Betul But wrong timing Terlalu pagi Ya Sehingga Waktu itu Situasi ekonomi Belum bisa menampung itu Dan dia tidak bisa Melunasi hutangnya Dia jatuh duluan Muncul lah Lee Kasing Juga beli aset Tapi timing sudah bagus Dia menjadi kaya-kaya Jadi sometimes Menurut saya Do a right thing Itu penting But on the right time And on the right place Jadi kadang-kadang Menurut saya Pribadi Saya mau sharing Kadang-kadang We need a little bit luck Kita perlu keberuntungan Karinya dimana Itu mesti tanya Yang kasih untung Saya tidak ada keberuntungan Saya kebetulan beruntungan aja Jadi saya pikir Perlu ada keberuntungan Oke Nah ini masih terkait Dengan kaya Miskin dan neraka Sekarang saya mau ke Mbak Tejo Mbak Tejo setuju gak Dengan istilah Bahwa Kecil Bahagia Tua kaya raya Mati masuk surga Oh my heart Won't believe Saya biasanya nyanyi itu Terima bayaran pak Hari gak terima Jadi saya nyanyi disini Oke Tonton tangan buat matahari I'm in love With you Terima kasih Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton Oh my heart Terima kasih telah menonton Terima kasih.